Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATRBPN terus mematangkan rencana detail Tata Ruang, IKN Nusantara. Diketahui, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur akan memiliki sembilan wilayah perencanaan WP hingga ke Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menteri ATRBPN Hadi Cahyanto pun membeberkan proses penyusunan RTDR di 5 WP tersisa. Dilansir dari Kompas.com, Hadi Cahyanto memastikan, tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur berstatus clean and clear. Untuk tanah yang berstatus hak pengelolaan, HPL, seluas 830 hektare, Kementerian ATRBPN masih memproses pembebasan lahannya terlebih dahulu dan akan diselesaikan secepatnya. Lanjutnya, rencana detail tata ruang RDTR atas sembilan WP di IKN tersebut paling lambat selesai tahun ini. Hadi merinci, empat WP atas RDTR di IKN sudah diselesaikan, sementara lima lainnya akan beres akhir tahun 2022 ini. Setelahnya, akan diselesaikan kepada badan otorita IKN. Dengan demikian, pembangunan istana negara dan lain sebagainya yang terletak di WP 1A, B, dan C, akan berjalan dengan lancar. Sejauh ini, dari pembebasan lahan HPL hingga pelepasan kawasan hutan juga terus dilaksanakan dengan tidak menyentuh kepentingan tanah adat. Inilah yang dikoordinasikan Kementerian ATRBPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Badan Otorita IKN, serta Pemerintah Provinsi Pempro. Kaltim, sebelumnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara, tak sekadar memindahkan pusat pemerintahan semata. Lebih dari itu, IKN Nusantara harus menghadirkan cara hidup baru yang lebih memerhatikan aspek keberlanjutan. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dilansir dari Kompas.com, Sri Mulyani Indrawati mendorong investor untuk menerapkan kerangka kerja framework dan manual penerapan environmental, social, and governance ESG dalam pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ESG merupakan praktik investasi dengan standar global yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh sebab itu, ia mendorong untuk proyek-proyek di IKN bisa memenuhi standar ESG.